giginya hilang dua bapak-bapak bibi aja belum kahwin hello welcome back to bless cinema channel kita pasti udah nggak asing lagi sama kisah sleeping beauty kan banyak juga yang udah nge-remax sleeping beauty jadi cerita yang lebih berbeda nah film hari ini adalah salah satunya nih the curse of sleeping beauty yang rilis tahun 2016 ini katanya menghadirkan sisi gelap dari kutukan sleeping beauty daripada makin penasaran langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya let's go pada awal film ini terlihat seorang lelaki berjalan di hamparan padang tandus yang kemudian lelaki itu menemukan seorang wanita cantik yang sedang tertidur di ranjang selayaknya putri tidur yang akan bangun jika diberikan ciuman lelaki itu pun berniat untuk memberikan ciumannya tapi belum juga dia melakukannya tiba-tiba kepalanya merasa sakit dan seketika itulah dirinya terbangun dari mimpi pria itu bernama Thomas dia sendiri bekerja sebagai pelukis dan hari ini di apartemennya Thomas sedang berusaha menyelesaikan gambarnya tidak lama kemudian pembantu pribadi Thomas datang setelah membeli beberapa bahan makanan dia kemudian berusaha mengajak Thomas yang penyendiri untuk ikut bersamanya ke pesta dan satemannya tapi Thomas tetap menolak dengan Dali harus segera menyelesaikan gambarnya ternyata mimpi aneh Thomas tentang seorang wanita yang tertidur terjadi secara berulang-ulang dia yang mulai terganggu dan merasa kalau dia sedang sakit pun memutuskan untuk pergi ke psikolog disana dia memberitahu psikolog tentang apa yang selama ini dia rasakan dan meminta solusi tapi psikolog yang tahu ini hanyalah masalah sepele pun mengungkapkan kalau Thomas hanya kurang bersosialisasi saja makanya ia pun menyuruh Thomas untuk pergi keluar dan jangan berdiam diri di rumah keesokan harinya Thomas melakukan apa yang psikolog katakan dia pergi keluar barangkali akan berinteraksi dengan orang sekaligus menyelesaikan gambarnya tapi ketika Thomas sedang duduk dia merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya dia yang ingin mengecek tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari kantor hukum yang menyuruh Thomas untuk datang dan mengklaim harta warisannya singkatnya ketika sampai di kantor hukum karyawan disana mengatakan kalau warisan itu dari pamannya yang bernama Klip Kayser dan masalahnya disini Thomas belum pernah bertemu dengan pamannya itu tapi kenapa dia memberikan warisannya kepada Thomas karyawan yang juga tidak tahu kan hal itu memberikan foto rumah Tuan Klip dan Thomas yang melihatnya merasa kalau dia pernah melihat rumah tersebut di dalam mimpinya di rumah Thomas membaca surat wasiat yang ditulis oleh pamannya itu di dalamnya tertulis kalau keluarga Kaiser Gardens yaitu keluarganya sendiri telah membawa sesuatu yang sangat mengerikan dan pamannya tidak kuat memutuskan untuk bunuh diri dan memberikan bebannya kepada Thomas pamannya juga memperingatkan Thomas jika pergi ke rumah yang diwariskannya Thomas tidak boleh pergi ke kamar di bawah tanah karena disana ada sesuatu yang berbahaya dan disegel tidak mengerti apa maksud dari surat tersebut Thomas pun akhirnya pergi untuk mengecek rumahnya sendirian singkat cerita Thomas tiba juga di rumah keluarga Kaiser Gardens yang sudah lama terbengkalai dan menyeramkan lalu karena pintunya tidak bisa dibuka Thomas mengambil linggis di mobilnya dan membuka paksa pintu tersebut tiba di dalam Thomas tak sedikit pun merasa takut ia bahkan mulai berkeliling dan melihat suatu penampakan yang sangat menggenggunya Thomas sih sebenarnya kaget tapi dia tidak memperbulikan itu dan memilih untuk keluar di waktu yang sama Thomas melihat senter lain menyala-nyala dan ternyata dia adalah Linda seseorang dari dinas perumahan yang menelpon Thomas kemarin mereka berdua pun lalu berbincang-bincang dan Linda memberikan kunci rumah kepada Thomas tapi mengingat pemberian warisan ini sangat tidak diduga Linda tiba-tiba ingin melihat surat wasiat dari Paman Cliff namun dirinya tiba-tiba juga langsung mengurungkannya dan segera pergi malam itu karena sudah terlalu larut Thomas pun menginap tapi lagi-lagi mimpi bertemu si Sleeping Beauty terjadi lagi namun bedanya di mimpi ini Thomas berkesempatan untuk menciumnya sehingga perempuan itu pun terbangun dia lalu mengenalkan dirinya sebagai Briar Rose dan mengaku terikat dengan Thomas di dunia nyata maupun mimpi makanya dia selalu datang dan berharap mendapatkan ciuman dari Thomas untuk menyelamatkannya dari kutukan kaisar tidak lama kemudian ketika Rose membalas ciuman dari Thomas dia ketakutan dan Thomas terbangun lalu dari pintu muncul sosok menyeramkan yang langsung masuk ke selimut dan hampir menerkam Thomas tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi hari itu orang properti yang dipanggil oleh Thomas untuk memperbaiki rumah pun tiba dia dijelaskan kalau Thomas harus mengeluarkan uang banyak karena keadaan rumah yang sudah rusak lalu di tengah perbincangan tersebut Thomas pun iseng bertanya apakah si bapak ini pernah menemukan sesuatu yang aneh pada rumahnya atau tidak mendengar itu si bapak pun langsung memadang Thomas dan berkata kalau sebenarnya terjadi peristiwa orang hilang di rumah Kaiser Gardens ini setiap tahun tapi sayangnya polisi tidak ada yang berhasil menguak dan menemukan bukti apapun selanjutnya Thomas pergi ke ruang bawah tanah untuk memperbaiki instalasi listriknya tapi ketika listrik menyala dia melihat benda aneh yang ia yakin itu adalah pintu yang dilarang oleh pamannya untuk dibuka namun Thomas yang penasaran berusaha untuk membukanya dan karena tidak bisa-bisa dia pun pergi ke agent properti untuk melihat catatan properti rumah Kaiser Gardens awalnya semua masih terasa baik-baik saja mbak-mbak adminnya juga berusaha membantu mencari tapi ketika mendengar jika catatan propertinya milik rumah Kaiser Gardens si mbak-mbak admin ini pun sedikit kaget dan terdiam setelah mendapatkan izin Thomas mencari berkasnya sendirian dan tidak perlu waktu lama dia pun menemukannya ada begitu banyak berkas di dalamnya dan pemilik awalnya bernama Jacob Kaiser tapi setelah memeriksa semua dokumennya tiba-tiba saja Thomas merasakan sakit yang teramat sangat di perut lalu dia pun jatuh dan melihat beberapa sosok mengerikan di hadapannya untung ya hal itu tidak berlangsung lama dirinya yang belum menemukan petunjuk pun segera menemui Linda untuk bertanya di sana Linda mengaku kalau dirinya tidak tahu apa-apa tapi Thomas yang tidak percaya terus memojokannya menggunakan salah satu dokumen yang ia temukan di catatan properti di mana dokumen itu tulisannya sama dengan tulisan tangan Linda melihat hal tersebut Linda pun marah karena merasa tertuduh dia pun akhirnya memberitahu Thomas kalau selama 125 tahun ada 53 orang yang menghilang di rumah tersebut dan salah satunya adalah kakaknya sendiri Linda mengungkapkan kalau dirinya akan terus mencari petunjuk sampai kakaknya itu ketemu lalu tiba-tiba saja Thomas kembali merasakan sakit dia yang tidak kuat pun pingsan dan bertemu dengan Rose kembali di sana Rose bilang kalau dirinya kini sedang dikutuk dan hanya keturunan Kaiser lah yang bisa melepaskan kutukan itu alias hanya Thomas yang bisa menyelamatkan Rose Rose memohon agar Thomas datang ke ruang bawah tanah lalu membangunkannya dan Rose akan kembali lagi ke dunia nyata akhirnya setelah pingsan cukup lama Thomas terbangun dan dirinya sudah berada di rumah Linda lalu memberitahu kalau tadi Thomas pingsan tapi anehnya dokter menyatakan kalau Thomas tidak menderita penyakit apapun Linda yang awalnya menolak untuk membantu Thomas mengungkap misteri rumah Kaiser Gardens juga tiba-tiba berubah pikiran karena Linda ingin sekali menemukan kakaknya melihat betapa rindunya Linda kepada kakaknya itu Thomas langsung mengajak Linda ke ruang bawah tanah sekaligus menunjukkan surat wasia dari paman Cliff di depan pintu kamar terlarang Thomas dan Linda melihat bercak darah di tombol pembuka dan Thomas pun menyadari kalau hanya darah keturunan Kaiser Gardens lah yang bisa membukanya Thomas kemudian menggunakan benda mirip paku untuk melukai tangannya lalu menekan tombol dan benar pintu itu pun terbuka di dalam sana Linda dan Thomas melihat begitu banyak buku-buku kuno walaupun tidak tahu arti tulisannya tapi Thomas paham kalau buku-buku itu pasti adalah akses keluar masuknya makhluk-makhluk halus dan benar tiba-tiba terdengar suara aneh lalu suasana pun menjadi sangat mencekam lalu ketika Linda dan Thomas ingin keluar kakel Linda ditarik oleh makhluk menyeramkan tapi beruntung Thomas bisa menyelamatkannya tidak disangka ketika sampai di tangga terlihat patung-patung seperti menghadang mereka pun berhenti dan Thomas kembali mendapatkan serangan setelah mendapatkan kesempatan untuk kabur Linda dan Thomas segera berkemas dan akan pergi sambil membawa buku jurnal temuan mereka namun belum juga pergi patung-patung kembali datang dan seakan menghadang secara perlahan Linda dan Thomas melewati patung-patung tersebut tapi tiba-tiba beruntung Thomas berhasil lolos dan di waktu yang sama Richard temannya Linda datang menjemput mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut Richard sendiri bekerja sebagai ahli supranatural atau dukunlah dan Linda merupakan kliennya dia datang menjemput karena Linda tak kunjung menjawab telepon Linda lalu mengajak Richard dan Thomas ke rumahnya disana dirinya menunjukkan beberapa foto makhluk halus di rumah Kaiser Gardens yang ia foto sendiri Richard juga sedikit memberitahu soal makhluk supranatural kepada Thomas tapi Thomas yang sudah kalut memilih untuk pergi sejenak menenangkan diri dengan meminjam mobilnya Richard setelah cukup tenang Thomas kembali membuka buku jurnal dan menemukan gambar rose di dalamnya Thomas pun bergegas pulang ke rumah Linda dan menunjukkan gambar tersebut dia menjelaskan kalau dirinya terikat dengan rose yang selalu muncul di mimpinya rose juga meminta Thomas untuk membangunkannya agar kutukannya terlepas dia lalu menunjukkan iblis yang pernah masuk juga di dalam mimpinya dan menurut Richard iblis itu bernama Al-Hayal Sabbat atau iblis terselubung di halaman selanjutnya nampak tulisan kode kuno yang ternyata Richard tidak bisa membacanya lalu karena ingin tahu tulisan itu artinya apa Linda pun mengajak dua temannya itu untuk datang ke rumah mantan gebetannya yaitu Daniel yang ahli dalam membaca transkip kuno singkat cerita mereka tiba di rumah Daniel dan Daniel pun menyebut mereka dengan hangat dirinya lalu langsung menuju ke ruang rahasianya untuk mendeteksi bahasa kuno itu menggunakan teknologi yang dibuatnya dan karena cukup rumit proses itu pun berlangsung cukup lama sementara di sisi lain si bapak properti yang kemarin datang lagi nih untuk memastikan apakah Thomas sudah memperbaiki aliran listrik atau belum tapi karena tak kunjung mendapatkan jawaban dirinya pun masuk ke rumah mengerikan itu sambil memanggil-manggil nama Thomas si bapak yang penasaran pun mulai berkeliling sampai dikagetkan oleh sebuah patung dia yang takut kemudian lari ke kamar tapi sialnya disana dia malah bertemu dengan si iblis dan akhirnya terbunuh kembali ke Thomas yang sedang menunggu hasil dari Daniel dia yang sedang duduk kemudian dihampiri oleh Linda dan dibawakan segelas kopi mereka berdua lalu saling bertukar cerita dan Thomas memberitahu kalau dulu dia punya kekasih yang sangat dicintainya namun karena sakit kanker kekasihnya itu pun meninggal mereka yang semakin larut dalam obrolan tidak sadar hampir berciuman tapi Linda yang sadar kalau Thomas masih memiliki hubungan dengan Rose di alam mimpi langsung berhenti dan memutuskan untuk segera tidur setelah itu Thomas juga memilih untuk tidur dan di alam mimpinya ia kembali terbayang-bayang dengan hal yang telah dilaluinya beberapa hari ini sampai akhirnya dia pun terbangun karena Daniel telah menyelesaikan pekerjaannya buku itu mengatakan kalau nenek moyang Thomas memiliki hubungan dengan iblis dan Rose digunakan sebagai tumbal untuk iblis itu tapi ternyata waktu itu Rose belum sempat ditumbalkan karena garis keturunan Kaiser saat itu masih ada yang hidup sampai pada Thomas maka dari itu Rose hanya ditidurkan dan jadi budak iblis dalam dunia nyata dan kunci pematah kutukan itu ada pada Rose tiba-tiba saja Thomas kembali merasakan sakit di badannya di waktu itu pula Linda dan Richard membawa Thomas untuk kembali ke rumah Kaiser Gardens selama perjalanan Thomas terus dibayang-bayangi hal-hal mengerikan dalam bayangan itu Rose menyuruh Thomas untuk bergerak cepat atau kalau tidak semua akan terlambat singkatnya setelah sampai Thomas panik setelah melihat mobil orang properti terparkir di depan rumah dengan cepat Thomas masuk dan mencari si bapak tapi yang ada hanyalah lumuran darahnya saja mereka kemudian langsung pergi ke ruang bawah tanah Richard yang melihat itu tampak takjub apalagi ketika Thomas membuka pintunya sebelum membuka pintu selanjutnya Thomas memberikan senjata kepada Linda untuk berjaga-jaga sedangkan Richard sudah memiliki senjatanya sendiri ketika pintu yang disegel itu dibuka Linda, Thomas, dan Richard menemukan ruangan aneh penuh dengan lumuran darah dan menekin yang berbeda dari biasanya ketika Linda membuka salah satu penutup disitulah ia melihat patungnya mirip sekali dengan lukas kakaknya dia yang berniat memegangnya tiba-tiba dikagetkan dengan Thomas yang diserang oleh iblis dari belakang untung Richard langsung menembaknya tapi tidak lama kemudian Richard juga mendapatkan serangan dari patung yang mirip luka sehingga terpaksa Linda pun harus menolongnya selanjutnya mereka pergi ke pintu terakhir di mana si iblis sedang membuat sesuatu menggunakan alat pemintalnya Richard dan Linda pun menyuruh Thomas untuk pergi ke ruangan sebelah di mana Rose berada sedangkan mereka berdua akan berusaha mengalihkan perhatian ketika Richard dan Linda mulai beraksi dan sempat mendapatkan serangan Thomas masuk ke ruangan sebelah dan membuka kerangkengnya dia kemudian mencium Rose dengan manis di bibir tapi tidak terjadi apa-apa sampai tidak lama kemudian dia teringat untuk menggunakan darahnya sama seperti membuka pintu perlahan Rose pun terbangun dia mengucapkan terima kasih kepada Thomas dan membalas ciumannya tapi yang terjadi Rose menampakkan jati dirinya dia ternyata iblis yang dibuja sama keluarga Kaiser Gardens Joe dia berpura-pura menjadi Sleeping Beauty agar bisa berkuasa lagi sedangkan iblis terselubung yang ada di depan adalah sosok yang berusaha mencegah orang lain terutama keturunan Kaiser Gardens yang tak lain adalah Thomas untuk masuk ke rumah dan membangkitkan si iblis Rose kembali tapi sayang semua sudah terlambat dan kini Rose kembali berkuasa Linda yang geram melihat kelakuan Rose berusaha untuk melawan tapi semua hanya sia-sia sebenarnya Rose bisa membunuh Linda saat itu juga tapi Rose mengurungkannya dan membiarkan Richard dan Linda untuk tetap hidup kemudian Rose sendiri pergi membawa Thomas ke alam lain dimana dia mengambil jiwa Thomas sebagai pertanggung jawaban Kaiser Gardens yang telah bersekutu dengan iblis dan film pun tamat agak membosankan sih di awal film dan ada beberapa hal yang membuat saya bertanya-tanya tapi lumayan menjanjikan lah misterinya kayaknya bisa lebih oke lagi kalau di awal film tadi dikasih misteri awal mula gitu maksudnya historik keluarga Kaiser Gardens ini diceritain dikit gitu kayaknya bakal lebih oke deh pendapat doang ini mah kalian yang mau ngasih pendapat filmnya bagus juga bisa kok tulis di kolom komentar atau DM di Instagram Sarasa ya oke Sarasa dan tim mengucapkan terima kasih bye and see you sub indo by broth3rmax